selamat menikmati manajer Sule yang disebut selingkuhan Natalie Holzer tapi sebelum lanjut ke video ini jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya beberapa waktu belakangan ini heboh kabar perselingkuhan Natalie Holzer dengan pria bernama Panji Komara sosok Panji bukanlah wajah asing ia adalah manajer Sule yang sudah cukup lama bekerja bareng sang komedian tidak diketahui dari mana asal rumor perselingkuhan Natalie dengan Panji namun kabar itu sudah ditepis oleh Sule dan Natalie dan Panji mereka menyebut semua berita itu adalah fitnah yang tidak berdasar sosok Panji pun akhirnya jadi sorotan publik manajer ganteng yang sukses di usia muda ini ternyata punya banyak followers di Instagram dan dikenal suka berpetualang panji komara adalah manajer Sule dan mereka sudah cukup lama kerja bareng tidak hanya memegang Sule Panji juga handle Natalie Holzer dan Putri Nelina di luar kegiatannya di dunia artis Panji adalah sosok yang suka menjelajah alam bebas ia bahkan kerap naik gunung di berbagai daerah panji juga suka main ke alam laut pun ia jelajahi dan tidak hanya di lokasi yang dekat dengan Jakarta atau Bali saja di usianya yang masih muda panji sudah bisa dibilang sebagai manajer sukses ia adalah pendiri PKM manajemen yang membawa banyak artis cowok yang suka main ke Bali ini punya cukup banyak artis tenar yang bernaung di manajemennya dari hasil usahanya ia sudah bisa menikmati banyak hal namun belakangan panji disorot lantaran disebut punya hubungan istimewa dengan Natalie istri Sule ia pun meradang dan menyebut semua itu fitnah tak mau tenggelam dalam berita negatif panji kini tengah terbang ke Turki untuk peniburan ia pun naik pesawat kelas utama yang nyaman untuk ke Turki lalu dari mana asal berita perselungkan panji dengan Natalie hingga berita ini diturunkan kapanlagi.com masih berusaha mendapatkan kekerangan lebih lanjut jatuh selamat menikmati selamat menikmati